Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lisfika Channel Di video kali ini kita akan kembali berbagi update dan informasi untuk pencairan bantuan sosial di minggu terakhir di bulan Desember tahun 2023 ini Informasi resmi dari Kementerian Sosial 3 informasi penting yang wajib KPM PKH, BPNT, dan BLT El Nino ketahui menjelang 31 Desember tahun 2023 Pastikan teman-teman mengetahui informasi ini agar bantuan teman-teman tetap dicairkan di Desember ini dan tetap juga dicairkan di tahun 2024 Jadi pastikan teman-teman menonton video ini hingga selesai Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari kami seputar pencairan bantuan sosial yang akan dicairkan oleh pemerintah baik melalui kantor pos ataupun bank himbara baik untuk pencairan bantuan tunai ataupun non-tunai di minggu terakhir di bulan Desember ini Terima kasih telah menonton! Untuk teman-teman penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia mengakhiri bulan Desember tahun 2023 ini pemerintah mempercepat untuk pencairan bantuan agar untuk pencairan bantuan agenda tahun 2023 tidak ada lagi yang dicairkan di tahun 2024 Bagi teman-teman yang belum cair bantuan sosialnya lebih kurang ada waktu 5 hari lagi menjelang tanggal 31 Desember untuk bantuan bisa teman-teman terima masuk melalui rekening KKS teman-teman yang cair melalui bank himbara ataupun PT POS Indonesia Namun di video kali ini kami ingin menginformasikan kepada teman-teman penerima bantuan sosial ada 3 informasi penting yang wajib teman-teman ketahui terkait dengan penyaluran bantuan teman-teman untuk bantuan yang akan dicairkan di tahun 2024 khusus KPM, PKH, PPNT, dan BLT, LNINO Nah 3 informasi ini akan kita jabarkan satu per satu Nah untuk informasi yang pertama ini diperuntukkan kepada teman-teman penerima bantuan pangan berupa 10 kg Nah bantuan pangan ini dipastikan cair kembali di tahun 2024 Namun yang cair 2024 adalah bagi teman-teman yang di tahun 2023 ini mengambil bantuannya artinya bantuan beras ini sudah teman-teman ambil dan jika teman-teman tidak mengambil bantuan pangan ini baik di kantor POS atau di titik komunitas yang telah disepakati maka dipastikan di tahun 2024 bantuan pangan ini tidak dicairkan kepada teman-teman alias digantikan kepada KPM yang lainnya Itu untuk informasi yang pertama Untuk informasi yang kedua adalah untuk KPM, PKH, dan KPM, BPNT di tanggal 31 Desember nanti akan dilakukan kembali validasi data teman-teman termasuk pengecekan rumah teman-teman Maksudnya disini adalah bagaimana untuk status penerima bantuan PKH atau BPNT teman-teman di tahun 2024 apakah teman-teman masih tergolong keluarga belum sejahtera Nah kalau hasil dari validasi mengatakan bahwa teman-teman masih sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT 2024 maka di tahun 2024 akan teman-teman dapatkan lagi Namun jika hasil validasi menunjukkan teman-teman tidak layak mendapatkan bantuan PKH dan BPNT maka dipastikan teman-teman tidak akan cair bantuannya di tahun 2024 Itu dia informasi yang kedua Selanjutnya masuk kita ke informasi yang ketiga Ini adalah bagi teman-teman yang penerima program Indonesia Pintar dari jenjang SD hingga SMA Bagi teman-teman yang penerima bantuan program Indonesia Pintar ini wajib menarik tunai bantuan tersebut melalui buku tabungan artinya tidak ada disini saldo yang ditinggalkan dalam buku simpanan pelajar teman-teman silahkan teman-teman menarik tunai Jika di awal Januari tahun 2024 ditemukan data-data yang masih ada saldo program Indonesia Pintar di tabungan simpanan pelajar maka di tahun 2024 program PIP ini tidak dicairkan lagi kepada teman-teman Jadi sebelum tanggal 31 Desember bagi teman-teman yang sudah cair bantuan program Indonesia Pintar dari jenjang SD hingga SMA silahkan untuk menolkan saldo di buku simpanan pelajar teman-teman agar di tahun 2024 bisa kembali menerima bantuan program Indonesia Pintar ini Oke teman-teman itu dia tiga informasi penting yang wajib teman-teman ketahui menjelang 31 Desember ini dan semoga di tahun 2024 teman-teman kembali mendapatkan bantuan yang sudah kami sebutkan tadi semoga informasi yang kami berikan bermanfaat jangan lupa share video ini di akun grup media sosial teman-teman agar banyak yang mengetahui informasi ini terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb